Kepanikan warga memecah keheningan pagi di Kampung Rojing, Desa Klean, Kecamatan Socah, setelah kebakaran melanda sebuah gedung sekolah Madasah, Selasa, 10 September 2024, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Api menjilat sebagian besar ruang-ruang kelas di lantai 2, dan mengancam rumah-rumah warga terdekat. Kondisi itu tidak hanya membuat masyarakat sekitar semburat, namun juga memaksa sejumlah warga yang beraktifitas di luar mendadak pulang. Aduh rasanya jantung mau copot mas, saya langsung lari, menyeberang jalan, ungkap seorang guru SDLB, Susdilah Rahayu saat ditemui di rumahnya, yang berdekatan dengan titik kebakaran. Peristiwa kebakaran gedung Madasah itu terjadi, saat Susdilah Rahayu sedang mengajar di kelas. Ia bergegas meninggalkan sekolah setelah diminta warga, untuk segera pulang karena kobaran api semakin membesar. Aduh rasanya jantung mau copot mas, rasanya langsung saya lari, menyeberang, alhamdulillah langsung apa itu namanya, dibantu teman-teman mengeluarkan bekas-bekas yang penting, soalnya api itu langsung apa namanya, menggilat-gilat ke rumah saya, di samping-samping rumah saya itu. Waktu itu penyebabnya apa, tidak tahu tiba-tiba seperti itu, malah rupanya Pak Kiai. Saya kan waktu itu mesti ngajar, waktu itu tersilpon sama tetangga, terus ditanggil sama buka. Kepanikan warga berangsur meredah setelah dua unit armada Damkar Satpol PP Bangkalan, tiba di lokasi kejadian untuk menjinakkan kobaran api. Sejumlah personel Polsek dan Koramil Soca, Inafi Satres Krimpol Res Bangkalan, hingga Kepala Desa Kelian ada di lokasi kejadian. Kasih penyelamatan Damkar Satpol PP Bangkalan, Ortis Iskandar mengungkapkan api membakar hampir 75 persen gedung lantai dua, sekolah madrasah yang mayoritas berbahan dari kayu. Penyebab kebakaran duka sementara itu penyebabnya adalah konser listrik ya, di tempat sekolah madrasah yang ada di lantai dua. Gak ada korban. Kenapa? Korbannya? Alhamdulillah gak ada korban. Belum ada kebijakan. Yang terbakar itu ruang kelas, ada tiga ruang kelas di lantai dua. Ada tiga ruang kelas kalau gak salah. Les gudang satu. Berapa persennya Pak bangunan yang terbakar? Hampir 75 persen. Itu yang kayunya mas, yang terbakar. Untuk flat aluminiumnya, Pak Galvalumnya gak terbakar. Armada berapa? Armada kita kerahkan dua unit. Kebakaran pemukiman Jangan lelok tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.